PANGKALAN MILITER Tos 1 Aburatino segera dipanggil untuk misi penyelamatan. Mereka adalah tim yang terlatih dengan baik, terdiri dari operator peluncur, teknisi, dan personil pendukung. Kendaraan peluncur artileri berat ini telah dicek dan dimuat dengan proyektil yang sangat efektif. Tos 1 Aburatino bergerak melalui daerah pegunungan yang sulit. Medan yang sulit dan medan yang menantang tidak menyerutkan niat kru untuk mengeksekusi misi penyelamatan dengan sukses. Mereka telah berkoordinasi dengan pasukan yang terancam dan menerima koordinat target. Tos 1 Aburatino segera mempersiapkan diri untuk meluncurkan serangan. Suara letusan keras mengemas saat proyektil berpemandu presisi diluncurkan ke langit. Misi mereka adalah memberikan serangan tembakan yang kuat untuk membantu pasukan yang terancam dan mengalahkan pasukan musuh yang lebih besar. Misi Tos 1 Aburatino adalah sukses. Serangan tembakan mereka telah mengganggu pergerakan pasukan musuh dan memberikan kesempatan berharga bagi pasukan yang terancam untuk mempertahankan diri dan mengorganisasi pertahanan mereka. Kru Tos 1 Aburatino kembali dengan kepala tinggi mengetahui bahwa misi mereka telah menyelamatkan nyawa dan memenangkan pertempuran. Tos 1 Aburatino adalah pilar kekuatan militer yang selalu siap untuk melindungi dan melayani negara. Misi-misi seperti ini adalah pengingat bahwa ketika negara menghadapi bahaya, ada orang-orang yang rela menghadapi risiko dan pengorbanan untuk melindungi keamanan dan kedamaian. Kisah ini menunjukkan peran penting Tos 1 Aburatino dalam mendukung pasukan yang terancam dan menjaga keamanan nasional. Meskipun bukan kendaraan dengan elemen naratif yang lebih kaya, kendaraan seperti Tos 1 Aburatino adalah pahlawan dalam penjagaan perdamaian dan pertahanan negara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima koordinat target dari pasukan pertahanan kota. Ketika BM-21 Grad mencapai posisi yang tepat, kru segera mempersiapkan diri untuk meluncurkan serangan. Dalam sekejap, suara gemuruh mengemas saat proyektil berpemandu presisi diluncurkan ke udara. Serangan tembakan mereka adalah harapan terakhir bagi warga kota yang terancam. Proyektil BM-21 Grad tiba di kota yang terancam dan mereka menimbulkan kerusakan besar pada pasukan musuh yang telah menduduki kota. Serangan mendadak ini memberikan kesempatan bagi pasukan pertahanan kota untuk merebut kembali kontrol dan melindungi warga sipil yang terjebak. Misi BM-21 Grad adalah sukses. Serangan tembakan mereka telah mematahkan serangan musuh dan memberikan kota tersebut kesempatan untuk pulih. Kru BM-21 Grad menerima penghargaan atas pengorbanan dan keberanian mereka dan mereka kembali ke pangkalan dengan kepala tinggi. BM-21 Grad adalah simbol kepahlawanan dan kekuatan militer yang siap untuk melindungi negara dan melayani masyarakat. Misi-misi seperti ini adalah pengingat bahwa ketika negara menghadapi bahaya, ada orang-orang yang bersedia menghadapi risiko dan pengorbanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Cerita ini menggambarkan peran penting BM-21 Grad dalam mendukung pasukan pertahanan dan melindungi warga sipil dalam situasi krisis. Meskipun bukan kendaraan dengan elemen naratif yang lebih kaya, kendaraan seperti BM-21 Grad adalah pahlawan dalam menjaga perdamaian dan pertahanan negara. Terima kasih telah menonton!